Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku Masih di kurs tentang Language Expression Dan di lesson ini, seperti yang kita bahas di kurs overview Aku bakalan ngejelasin tentang Expression of Happiness Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, kita pasti sering banget kan Beberapa saat kita seneng, kayak Suka banget gitu, ada di posisi tersebut Nah, gimana sih cara ngungkapin perasaan kita itu dalam bahasa Inggris How to express Nah, bakalan aku kasih tau disini beberapa common expression Beberapa useful expression Untuk digunain ketika kita lagi seneng Kayak gitu Nah, jadi buat kalian yang mau tau, langsung aja ditonton video lesson ini sampai selesai Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Nah, oke Jadi, expression of happiness Apa sih expression of happiness atau expression of showing happiness itu? Nah, ekspresi atau ungkapan ini biasanya diucapkan ketika kita itu merasa seneng karena satu hal Misalkan, your mom bought you a beautiful dress Misalkan, atau enggak Your sister gave you something that you really want So bad Atau enggak, misalkan Banyak banget ya ekspresi atau kejadian-kejadian yang bisa bikin kita seneng Nah, kita bisa ungkapinnya dengan cara ini Ketika kita seneng karena satu hal, kita bisa ungkapinnya dengan cara ini Contohnya, ini ada beberapa expression yang bisa kita gunain Yang pertama, ini yang paling basic, yang paling biasa aja gitu ya Nah, ini kita gunain buat ngejelasin kalau kita seneng banget I'm really happy Misalkan, your sister gave you a beautiful dress Misalkan, ketika kakak kamu beliin kamu sebuah dress Baju yang kamu pengenin banget Nah, kamu bisa kasih ucapan ini Kayak, thank you, I'm really happy Thank you, I'm really happy Nah, ini bisa kamu ucapkan Atau misalkan, ketika your mom bought you a new smartphone Misalkan, ketika ibu kamu ngebeliin kamu hape baru Kamu bisa juga bisa pakai ekspresi ini I'm really happy Atau misalkan, ketika kamu udah pergi dari suatu tempat Dan kemudian kamu seneng banget ada di tempat itu Kamu bisa ungkapin dengan cara ini That was an amazing experience That was an amazing experience Jadi, ini diungkapkan ketika kamu ngerasa seneng banget gitu Pengalaman itu tuh pengalaman yang menyenangkan banget That was an amazing experience Atau bisa juga kamu gunain ini Eee, ekspresi ini, ungkapan ini I am excited I am excited Artinya kamu Semangat banget Kayak, kamu itu You're glad to have that kind of experience gitu Kamu sedang seneng banget bisa mengalami hal tersebut Jadi, kamu bisa bilang I am excited I am excited Misalkan, ketika kamu dikabarin orang tua kamu Kalau di musim liburan ini Kamu diajak jalan-jalan ke suatu tempat yang kamu pengenin banget Kamu bisa bilang ini I am excited I am excited Atau enggak bisa kamu bilang juga dengan ini Very exciting Very exciting Very exciting Nah, apa bedanya ungkapan ini sama ini? Very exciting Kalau I am excited Ini lebih menekankan ke kamunya Kamu yang merasa Uh gitu Seneng Seneng banget Kamu bersemangat banget Nah, ini kan lebih Yang ditekankan itu lebih ke kamunya Kalau yang exciting ini Lebih ke pengalamannya Very exciting Very exciting Artinya, yang kamu highlight itu bukan pengalaman perasaan kamu sebenarnya Tapi Kejadiannya Tempatnya Atau halnya Bendanya Kalau excited ini Kalau kamu lebih pengen Uh Ngungkapin ke kamunya Kamu bisa pakai excited Excited Yang belakangnya id Tapi kalau kamu mau Secara Kondisinya Misalkan secara Tempatnya Secara bendanya Kamu bisa pakai ing In form Exciting Sama kayak Excited Oh, sorry Misalkan Amazed Dan amazing Amazed And amazing Amazed Itu digunain ketika kamu Kamu yang terkagum gitu I am really amazed I am really amazed Nah, tapi kalau ini Kayak ini misalkan Amazing Ini bukan lebih ke kamunya Menekankannya Tapi ke pengalamannya See the difference? Paham kan? Bedanya apa? Kalau amazing itu Amazing In form Itu lebih ke Menuju ke tempatnya Ke kondisinya Ke suasananya Tapi kalau Ed form Itu lebih ke Yang belakangnya id Itu lebih ke pengalaman kitanya Kayak I am bored I am boring I am bored Bored Itu lebih ke kamunya Yang perasanya Bored Tapi kalau boring Itu bukan I am Tapi This meeting Misalkan Is really boring Itu bukan Bukan ke kamunya Tapi ke suasana Yang pengen kamu jelasin Boring It's really boring So I am Bored Kayak gitu Oke That's just an intermezzo You can learn It next time Ya Oke Atau bisa juga Kamu ungkapin dengan Kayak gini I am so glad I am so glad Artinya It's similar to I am so happy I am so glad I am so glad Juga bisa kamu ungkapkan Ketika kamu ngerasa Seneng banget Kayak gitu Nah Atau bisa juga Dengan cara Ini ungkapan ini I am really delighted I am really delighted Nah Oke Sekarang coba kita lihat Ke conversation Atau dialogue Nah Misalkan ini ada Jane and Sarah Oke Jane Misalkan How do you feel right now? Karena Ketika Jane-nya ini seneng Jane bisa bilang kayak gini I am very happy Because I won the contest Pasti dong ya Orang yang mau menangkan Kompetisi Misalkan kejuaraan Dia pasti seneng Makanya dia bilang kayak gini Nah ini yang aku highlight ini Adalah ungkapan Showing happiness So Jane How do you feel right now? I am very happy Because I won the contest Nah Itu Oke Sekarang coba Let's practice Practice Simulasi ini ya Apa yang kamu ngomongin Kalau kamu ada di kondisi ini Nah Yang pertama ini Your mom gave you a new phone What will you say? Kira-kira apa yang kamu Ungkapin Selain kamu Ungkapin Dengan kata Thank you Kira-kira apa? Coba Kamu bisa gunain Common expression Atau useful expression Berikut ini Untuk Menjawab Persanyaan yang ini Atau Misalkan yang kedua You want to tell your friends That you had nice vacation What will you say? Kamu misalkan Habis liburan nih Dari Bali Gimana sih cara kamu Ngomongin ke temen kamu Kalau Nunjukin Kalau kamu itu bahagia Ada di sana Kalau kamu itu seneng Ada di sana Nah Apa kira-kira yang Bahkan kamu katakan? Ini juga sama ya Showing happiness Karena di sana Kamu ngerasa seneng Nah kamu bisa gunain Ekspresi berikut ini Oke Tau jawabannya Kayak gimana? Oke Kalian bisa jawab sendiri Ini latihan Buat kalian praktis Supaya kalian bisa Mempraktekan Yang baru aja Aku omongin tadi Yang baru aja Aku jelasin tadi Oke So I think that's all Itu dia Yang bisa aku jelasin Tentang lesson kita yang ketiga Expression of happiness Semoga bisa dipakai Sama kalian Dan semoga bisa bermanfaat Dan berguna buat kalian Oke Sampai jumpa di video lesson aku berikutnya See you next time And Goodbye Bye